selamat menikmati buat kalian yang baru saja mampir atau melihat channel youtube alam sanjaya spot 3 jangan lupa bro ditekan tombol subscribe nya like, komen, dan share biar tentunya kalian tidak ketinggalan produk produk terbaru yang ada di toko alam sanjaya spot 3 oke bro langsung saja sih bro produknya seperti apa bro di depan gue ini sudah ada raketnya sang juara nih sang juara dunia raketnya seperti apa raketnya ini new color bro kalau tempoh hari gue memperkenalkan seri-seri yang dipakai pemain top dunia tentunya nah disini gue ambil salah satu raketnya miliknya Gideon nah ini bro tapi ini yang new color bro yang terdahulu dia warnanya biru dan bijau dan yang seri keduanya warnanya merah dan putih nah sekarang yang keluaran ketiganya bro ya ini 88D Pro Astroq 88D Pro Astroq 88D Pro ini bro sudah hadir di toko alam sanjaya spot 3 nah raket ini nanti langsung gue mau senari bro ya disini gue mau review sedikit bro ya raket 88D Pro ini bro yang ada di toko alam sanjaya spot 3 disini kita mulai dari bawah seperti biasa bro disini ada logo yoneknya disini disini terlihat ya bro tulisannya ada logo Jepang tulisan Jepangnya disini dan kita naik ke kunya ini bro disini tetap ada lambang PBSI dan hologram kehasilan dari produk yoneknya bro ya nah kalau yang disini bro yang saya pegang ini seri SP bro nah kalau seri yang Jepang bro disini tidak ada logo ataupun lambang PBSI nya bro disini bro ya raket ini bro 4U bro nah raketnya 4U tensernya 28LBS 30LBS juga mampu bro karena raket ini yang sudah-sudah gue pernah narik sampai 31LBS aman-aman aja bro ya nah disini kuat banget bro kepalanya raket ini bro isometrik bro nah ini warnanya menurut gue warnanya sangat-sangatlah elegan tentunya nah disini ada tulisan astrok bro di pinggir jadi ada tulisan astroknya kalau yang terdahulu bro ya nah terdahulu enggak ada tulisan astroknya disini gue juga punya bro yang terdahulu astroknya ini yang terdahulu bro ya disini yang yang dipakai Gideon juga nih 88D nih ini 88D ini yang warna yang lama bro nah disini bedanya disini dia enggak ada yang tulisan astroknya kalau yang lain semuanya sama bro ya disini disini juga ada lambang PBSI nya bro dan hologram kehasilan dari yoneknya bro ya dan disini serinya SP made in nya made in Jepang nah disini bro ya oke kembali lagi yang ke astrok 88D bro bro astrok 88D pro ini bro ya made in made in Jepang nah sekali lagi bro ya disini alas aja spot 3 tidak menjual yang namanya barang-barang KW di alas aja spot 3 semua produknya dijamin 100% original yang membedakan bro antara raket yang lama tentunya warna bro ya warna dan tampilannya bro nah disini mata itiknya juga sudah berbeda bro ya kalau yang terdahulu disini mata itiknya nih semuanya kecil bro disini nah kalau yang ini disini dia sudah lebar bro ya lanjut esimetrik raket ini bro ya nanti gue mau senarin nah menggunakan senar terbaru yang ada di toko alas aja ayat spot 3 yang 88D pro ini bro gue mau senarin menggunakan senar X-Ball nah ini senar X-Ball yang terbaru di ayat toko alas aja spot 3 senar ini senar yang JP bro ya nah kalau yang JP ini bro kita terus haket ya kalau yang JP ini dia modelnya seperti ini bro ya kartus bro ya dia ada kartusnya dan disini ada kayak gantungan bajunya bro ini yang seri yang JP X-Ball yang JP dan yang 88D yang seri lama bro gue mau kasih pakai senar X-Ball nah ini X-Ball yang SP ini yang SP bro ya perbedaannya cuma di plastiknya saja sih bro plastiknya dan tentunya sih kekuatannya tentunya berbeda ini yang SP nya dan yang ini JP nya bro ya gimana bro nantikan terus pantangin terus channel alasan J-Spot sebentar lagi gue mau tarik seperti biasa menggunakan mesin leaning yang ada di belakang saya ini jangan kemana-mana bro tetap pantangin bro ya channel youtube alasan J-Spot 3 nanti kita mau tarik kedua raket ini dengan tarikan 29 LBS gimana suaranya tetap pantangin terus channel youtube alasan J-Spot 3 mantap oke bro kembali lagi disini alasan J-Spot 3 nah seperti yang gue bilang tadi bro raketnya sudah selesai gue pasangin senar menggunakan senar berbeda tentunya senar terbaru yang ada di toko alasan J-Spot 3 yang 88D Pro ini yang gue kasih senar X-Ball yang seri JP dan 88D yang seri lama gue pasang senar X-Ball yang seri SP tarik aja sama-sama 29 LBS bro sekarang kita mau ambil kita mau denger suaranya bro seperti apa sih suaranya bro nah sekarang gue mau mulai yang dari 88D Pro ya ini yang senar X-Ball yang mereknya yang seri-seri JP disini udah gue pasang logo juga bro biar menambah kecantikan rakyat tentunya sekarang kita mau denger suaranya bro suaranya sangat-sangat garing bro ya ini yang menggunakan senar X-Ball bro ya yang seri JP nah sekarang kita mau tes yang yang kedua bro ini yang X-Ball yang seri SP sama-sama 29 LBS tarikannya bro oke bro kalau menurut gue bro tetap garing yang JP bro ya nah X-Ball yang JP nah suaranya bro sangat-sangat membelegar oke bro mungkin itu saja bro ya video singkat yang ada di toko langsaja spot 3 buat kalian yang baru saja mampir bro sekali lagi bro ya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya like dan komen biar kalian tentunya tidak ketinggalan konten-konten terbaru ataupun produk-produk terbaru yang ada di toko alasan jaya spot 3 oke bro cukup review singkat tentang rakyat terbaru yang ada di toko alasan jaya spot saya alasan jaya spot mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati 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 Terima kasih.